Anda kembali menyaksikan Road to Economic Outlook 2023, Financial and Syariah Outlook yang bertajuk, bangkitkan ekonomi Indonesia melalui sektor finansial dan syariah. Dan masih bersama kami di via Zoom, Halim Alamsyah, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah, sekaligus Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Pak Halim, terima kasih masih bersama kami dan kami juga masih bergabung di studio CNBC Indonesia bersama dengan Bapak Taufik Hidayat, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS. Pak Taufik, terima kasih banyak juga masih bersama kami. Mungkin di segmen ini saya akan mulai terlebih dahulu ke Pak Taufik. Kalau tadi kita berbicara dengan Pak Halim dan Pak Taufik, memang tantangan utamanya adalah gap antara literasi dan inklusi. Jadi memang secara included sudah banyak yang tahu keuangan syariah, sudah terlibat dalam ekosistem keuangan syariah. Tapi dari segi literasi, pengetahuan dan keawaman tentang keuangan syariah ternyata belum begitu tinggi. Masih ada gap yang perlu menjadi hal yang terus kita eksplor untuk semakin sempit. Untuk mencapai tadi juga tujuannya 2024 pemimpin ekonomi syariah di dunia. Dalam hal mempersempit gap tersebut, sebenarnya setelah tinggi apa yang bisa dilakukan bersama-sama kolektif, di pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin instansi-instansi seperti KNKS? Silahkan Pak. Baik, Mbak Semerina. Menyadari bahwa ada gap antara sisi edukasi dan inklusi, maka KNKS berserta semua secundur terkait melakukan terus upaya edukasi, sosialisasi, dan juga promosi terhadap apa itu keuangan syariah, ekonomi keuangan syariah. Kemudian berbagai promosi juga dilakukan dengan berbagai eksiar, kemudian ISAF didukung oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terus mendukung supaya pengetahuan mengenai ekonomi maupun keuangan syariah terus kita galakkan. Itu satu sisi. Kemudian di lain sisi, kita juga menggalakkan dari sisi baik demand maupun dari supply-nya. Kalau selama ini di bidang keuangan, misalkan, selalu keluhannya dari sisi demand-nya. Kalau kita melakukan, menerbitkan suatu instrumen, siapa yang nanti akan mengabsor. Alhamdulillah sekarang pertanyaan itu terbalik. Dari sisi demand, alhamdulillah basis investor itu sudah sangat banyak dan potensial fund, dana yang tersedia di sisi demand itu sudah sangat besar. Oleh karena itu dituntut dari sisi supply, berbagai instrumen, investasi maupun perbankan untuk terus ditumbuh kembangkan supaya lebih diversifikasi dan lebih dalam lagi. Kemudian di lain sisi, kita dengan berbagai perkuatan tinggi juga melakukan berbagai upaya kerjasama di bidang kurikulum, kemudian pelatihan, dan sebagainya. Sehingga efek multiplayer untuk mendistribusikan pengetahuan mengenai ekonomi keuangan syariah bisa lebih cepat dan lebih luas lagi. Jadi memang edukasinya itu lebih kepada familiarisasi ya Pak Ria? Familiarisasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah ini. Tadi juga dari segi demand untuk flow of fundsnya, ternyata sekarang sudah berada dalam hal yang tidak kita perlu cari lagi ya Pak. Demandnya sudah cukup baik ya Pak. Persis. Mungkin dalam hal, masih tetap dalam mempersempit gap antara literasi dan inklusi keuangan. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Halim. Memang dalam roadmap ekonomi syariah ini kan terbagi dalam industri farmasi, pariwisata, fashion, dan lain-lain. Apakah dengan adanya semakin awamnya masyarakat dengan industri real tentang ekonomi syariah dan industri halal ini juga akan secara paralel menjadi hal yang baik untuk industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menurut Anda? Ya tentunya Mbak Safrina. Oleh karena itu kita terus mendorong untuk menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Nah tentunya kita terus mendorong bahwa para produsen halal itu terus bertumbuh kembang ya. Terus sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi dan juga menggunakan barang-barang yang sifatnya halal tersebut. Dan itu memang di lain sisi sampai kepada tadi apa namanya, pariwisata ya. Kita kena dorong terus pariwisata ramah muslim ya. Di mana disitu kontribusinya sangat luar biasa. Kemudian sampai kepada kosmetik halal itu juga terus kita kembangkan dan kontribusi baik di Indonesia maupun di dunia juga sangat signifikan sekali. Harapannya dalam industri real yang semakin berkembang, dari industri halal yang semakin berkembang juga akan tertranslasi ya. Ke literasi dan inklusi ekonomi syariah di Indonesia. Pak Taufik saya akan bertanya lagi namun dari segi regulasi ya Pak. Jadi OJK kan memang tengah mendorong era konsolidasi Pak yang memang akan terus berlanjut. Kemarin BSI juga sudah jadi gitu ya Pak dan juga beberapa konsolidasi bank-bank umum, BPR, BPD juga tengah berlanjut. Sudah ada diregulasikan oleh OJK tentang pentingnya konsolidasi di era seperti ini. Dan dengan era konsolidasi tersebut secara umum apa sebenarnya peluang dan juga tantangan yang Anda lihat yang perlu diantisipasi terkait konsolidasi bank konvensional dengan konsolidasi di perbankan syariah. Silahkan. Peluangnya yaitu bahwa kita memang ingin memiliki dan harus memiliki lembaga-lembaga keuangan yang kuat dan sustain dan juga bertumbuh kembang dengan sangat baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua tantangannya memang sekarang kita terus melakukan apa namanya koordinasi dan juga konsolidasi berbagai perbankan. Sehingga mereka bisa melakukan berbagai sinergi dengan strategi partner masing-masing sehingga nanti tumbuh kembang suatu lembaga-lembaga keuangan yang betul-betul kuat dan sustainable. Jadi memang dari peluangnya itu adalah lebih ke pemersatunya agar juga ekosistemnya semakin besar namun tantangan tersendiri adalah mempersatukan. Itu tadi ya Pak ya dalam hal konsolidasi ini mungkin saya akan bertanya kembali tanggapannya Pak Halim sendiri dengan adanya era konsolidasi yang didorong dari OJK sendiri sebenarnya apa peluang dan tantangannya. Mungkin saya akan bertanya baik dari perbankan konvensional dan juga syariah pula. Silahkan Pak Halim. Iya saya kira tadi disampaikan oleh Pak Topik. Kita tetap harus memperkuat daya saing sektor perbankan kita. Sektor keuangan secara keseluruhan lah. Bahwa memang kita sudah sekian lama cukup stabil kita berhasil dalam membangun sektor keuangan kita baik perbankan maupun bukan perbankan. Namun dari sisi daya saing terutama ya kita masih kalah dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura apalagi. Jadi konsolidasi menjadi salah satu jawaban. Bagaimana agar bank-bank ini bisa baik didorong maupun secara sadar mereka melakukan langkah-langkah katakanlah yang bisa memperkuat daya saing mereka. Baik secara formal melalui merger, akusisi, dan sebagainya. Maupun secara informal dengan kerjasama dan berbagai hal yang lain. Dan yang kedua juga dalam rangka ini juga bisa melakukan optimisasi sumber daya. Di dalam Undang-Undang P2SK yang baru, yang baru saja tahun ini kita terbitkan. Di situ misalnya diberikan ruang bagi industri perbankan syariah khususnya ketika ingin melakukan spin-off, itu tergantung kesiapannya masing-masing. Dan ini tentu saja tidak berarti bahwa ini akan menjadi lebih lama konsolidasinya. Tetapi justru ini diarahkan agar bank-bank syariah yang memiliki induk konvensional misalnya, itu dimungkinkan bagi mereka untuk sementara waktu menggunakan resursus yang ada di induknya. Ini artinya merupakan suatu pengakuan bahwa daya saing industri perbankan kita itu memang belum sekuat industri perbankan konvensional. Jadi inilah peluang yang kita perlu berikan kepada mereka, sekaligus juga nanti untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah itu sendiri. Supaya pemainnya juga jangan kemudian gugur, lalu kemudian dikuasai oleh hanya beberapa pihak saja. Ini perlu kita menciptakan ekosistem yang berdaya saing, optimisasi sumber daya dilakukan, dan juga bisa memperkuat ekosistem keuangan syariah itu. Namun ini dia tantangannya. Saya kira yang pasti bagi pemain pelaku usaha di bidang perbankan dan keuangan syariah, itu kepastian regulasinya. Dan insentif yang disediakan oleh regulator dan pemerintah. Ini penting. Dan oleh karena itu, arah dari katakanlah konsolidasi ini perlu disampaikan dengan jelas, agar nanti bank-bank itu bisa, dan bukan hanya bank syariah, bank bank konvensional juga ya. Itu lebih jelas, ini kita mau langkahnya kemana. Tanpa adanya kejelasan hal ini, pasti bank-bank akan menjadi ragu-ragu untuk melakukan konsolidasi. Dalam hal kejelasan regulasi dan insentif, Pak Halim, karena tadi Anda menyebut juga mengenai insentif, governance, kejelasan regulasi, dan lain-lain. Sebenarnya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sendiri, apa saja? Insentif yang cukup ideal untuk bisa dijajaki para stakeholders dari industri keuangan syariah ke depannya, ataupun juga dari regulator sendiri, Pak Halim? Ya, saya kira kalau kita lihat, memang secara umum, kalau kita lihat kemampuan dari perbankan kita itu sudah cukup baik. Modalnya sudah cukup tinggi, kemudian governance-nya juga cukup baik, lalu juga dalam konteks upaya mereka dalam menjaga daya saing dan stabilitas begitu ya. Namun, dari sisi inovasi dan juga dalam konteks upaya menerbitkan berbagai produk, berbagai katakanlah jasa layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu relatif, ini masih tertinggal. Ada beberapa hal yang membuat ini bisa, mengapa hal ini menjadi demikian. Pertama, barangkali karena mereka sudah terlalu lama melihat situasi yang sekarang ini sudah relatif nyaman. Mereka masuk dalam comfort zone, sehingga tidak mau keluar dari wilayah yang barangkali sudah harus mereka lakukan, kalau mereka ingin bersaing ke depan. Insentif di sini artinya, berarti perlu adanya aturan-aturan main yang membuat mereka bisa melihat peluang-peluang yang tidak hanya berada di wilayah yang biasa mereka lakukan. Misalnya saja, misalnya ya, dalam konteks transaksi falas misalnya, kita masih sangat tertinggal dalam konteks ini. Pendalaman pasar keuangan kita di bidang falas itu sangat cetek, sangat shallow gitu, kira-kira seperti itu. Nah ini saya kira yang memiliki kekuasaan atau katakanlah kewenangan untuk mengatur, ini perlu melihat kembali. Apakah aturan-aturan main di bidang transaksi devisa misalnya, ini sudah cocok nggak dengan kebutuhan Indonesia di masa depan? Dan undang-undang P2SK yang baru ini memang memberikan kemungkinan itu. Di situ dimungkinkan bagi pelaku untuk bisa menjadi lebih aktif, lebih inovatif, sehingga nanti industri keuangan kita itu menjadi lebih dalam, dan juga menjadi lebih stabil. Tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga dia harus membawa juga kestabilan. Pendalaman pasar uang ya Pak, jadi memang kuncinya Pak ya Pak Halim. Betul, betul. Karena tadi juga Anda menyebut... Intinya kalau disisi demand dan supply-nya, saya kira kita sudah paham. Ini sudah dilihat, sudah diarahkan menggunakan roadmap. Namun dalam pengelolaan kekayaan, wealth management-nya, kita masih kurang sekali ini. Ini yang kita agak khawatir, kalau kita ingin menjadi pusat keuangan dunia, kita juga harus melihat bahwa masyarakat Indonesia yang terus serang pendapatannya tentu akan semakin tinggi. Itu memerlukan juga outlet agar kekayaan itu jangan sampai keluar dari Indonesia. Nah ini yang kita perlu jaga gitu. Karena memang dari instrumen-instrumen investasinya itu juga masih terbatas ya Pak, karena tadi memang alasannya adalah pendalaman pasar keuangan di Indonesia ya Pak ya, yang memang belum begitu dalam. Seperti yang tadi juga sudah Anda sampaikan Pak Halim. Saya akan beralih, terima kasih Pak Halim. Saya akan beralih ke Pak Taufik. Pak Taufik tadi juga disebut sedikit oleh Pak Halim mengenai UU P2SK ya Pak ya. Pak ya yang sudah dicanangkan per November 2022 lalu. Memang ada regulasi dan ketentuan spin-off unit usaha syariah atau UUS, asuransi dan juga perbankan ya Pak ya, yang masih harus diwajibkan. Nah mengenai regulasi dari Undang-Undang P2SK mengenai spin-off khususnya di perbankan ini, bagaimana ekspektasinya tersendiri dari KNKS? Ya, terima kasih Mbak Sabrin. Tadi saya sampaikan oleh Pak Halim, saya sepakat ya bahwa spin-off itu sendiri bukan semata-mata ingin memisahkan ya, tetapi lebih kepada penumbuh kembangan daripada unit-unit usaha syariah tadi. Oleh karena itu, kita terus bekerjasama dengan ACB Sindo dan seterusnya untuk melakukan penguatan daripada UUS. Dan unit usaha syariah yang sekarang sedang ada, itu sedang berkejaran dengan waktu ya, melakukan berbagai corporate partner dengan berbagai strategik partner. Dalam rangka untuk mereka melakukan kualitasasi dan juga menemukan kembangkan UUS-UUS yang sedang ada. Kita selaku KNKS yang dibentuk untuk melakukan policy recommendation, juga berkerjasama dengan berbagai pemerintah konvensi yang mayoritas memulakan PSP ya, pemegang saham mayoritas daripada UUS-UUS di BPD, itu terus kita lakukan koordinasi untuk supaya mereka perbankan-perbankan UUS yang sekarang ada di BPD itu diberkuat. Dan ada beberapa yang sudah melakukan konversi ya, dan itu sangat bagus sekali. Kemudian contoh case yang sangat menarik ya, bahwa perkembangan syariah itu sudah sangat bagus ya. Kemarin BSI, Bank BSI ya, itu pertumbuhan maupun perkembangan daripada sahamnya itu sangat luar biasa ya. Bahkan kemarin melesat tinggi sekali ya setelah adanya corporate action untuk rate issue. Saya kira itu contoh case bahwa pengembangan daripada perbankan maupun lembaga keuangan syariah, nah itu ke depan semakin bisa kita trace out untuk lebih signifikan lagi. Jadi optimistis sekali ya Pak ya untuk tahun ini, bahkan ke depannya ya Pak ya untuk ekonomi dan juga perbankan syariah ini. Dan dengan adanya tadi UUS di spin-off kembali juga akan menimbulkan ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif lagi. Dalam menuju tadi 2024 menjadi pemimpin ekonomi keuangan syariah di dunia. Terima kasih banyak Pak Halim Alamsyah, Pak Tafik Hidayat, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, sudah berbagi pandangannya bersama kami dan terima kasih banyak juga Pak Halim, telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, semoga sehat dan susah selalu untuk Anda.